Ya, gereja-gereja yang belum terbuka, yang belum mengalami, yang tidak tahu, tidak tahu kenapa mereka tidak paham. Kalau dikatakan tidak tahu, mereka tahu. Kalau katakan tidak ada teologi, mereka lagi lebih. Kalau bilang mereka tidak tahu roh kudus, ya marah kita pula. Tapi pula, misteri. Tapi semua kamu tahu, ini pekerjaan roh jahat. Pekerjaan roh jahat kasih selubah mereka. Tutup mata mereka. Dan sama seperti orang farisi itu, minta maaf ya. Sama orang farisi itu, mereka melakukan itu atas nama agama. Atas nama Tuhan juga. Salupkan dia atas nama Yahweh. Tapi mari kita pada saat ini, ya kita berdoa supaya mata mereka terbuka. Ya, mata mereka terbuka dan mereka tidak lagi menghalang. Kalau ada yang menjual, pergilah kamu. Dan pulang dengan selamat dan biarlah menjadi berkat. Itu yang kita mau. Kita tidak mau ada terjadi perpecahan gereja. Tapi satu yang kita minta, supaya pemimpin-pemimpin kita mohon kepada Tuhan, Tuhan bukalah mata mereka. Terbuka mata mereka, terbuka hati mereka. Dan kita berdoa supaya gereja yang sedih ada, gereja apapun dia tradisipun. Ya, supaya gereja itu mengalami lawatan Tuhan yang dasar. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita berdoa dengan segera hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, mari kita angkat suara kita. Tuhan, datang namanya, datang namanya, datang namanya, datang namanya. Eh, eh, rasul, oh reka. Oh, ini telah benarkan amin jaman Tuhan. Oh, Tuhan mempunyikan gereja Tuhan. Roh Tuhan memperkerjaan. Tapi, sangat seperti ketika Tuhan Yesus akan di bumi. Katika Yesus memberitakan kebenaran kerajaan Tuhan. Oh, yang menantang Tuhan. Bukan gerejaan Tuhan. Bukan tentera. Oh, tentera. Ketika Tuhan Yesus. Tetapi, para emak-emak. Karena mereka serasa tercapai. Mereka merasa, oh, mereka saja yang benar. Mereka saja yang benar. Mereka saja yang benar. Berbicara. Eh, semua orang-orang yang kami mendukung. Bapak, kami mohon. Kami mohon. Buat angkat masalahmu. Bapak, kami mohon. Bapak, kami mohon. Terima kasih. 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 Kamu untuk kerajaan Tuhan Kerajaan Tuhan Kamu berkata tadi Saya adalah seorang mangsa Yang terjadi dalam hidup kamu Tuhan mendengar doa itu Kamu dari mangsa Menjadi seorang pembawa Kemuliaan Tuhan Di Malaysia dan seterusnya Tuhan sedang menyediakanmu As a general of God A general Mangsa-mangsa Seperti ini yang Tuhan bangkitkan Pada hari masa ini Apa yang seperti mangsa Dalam hidup kamu Tuhan bangkitkan This morning You have found favor In the eye of God Oh you have found favor And God is saying You are going to move forward You will anoint many Prophet Samuel In the Bible Just like Prophet Samuel You will anoint many You will anoint simple people Like a shepherd boy Called David Who became a king David himself For the household Who was like mangsa Oh there is nothing good Will come out from David He is out there Looking after the sheep He was found like a mangsa But Samuel anointed David From a shepherd boy He became a king The Lord will use you to anoint many mannsa Yang akan dipakai oleh Tuhan Untuk kerajaannya Oh shakamah Oh shakamah Father I thank you this morning Thank you thanks to God That you are raising up this man In this nation Malaysia To be a blessing Oh shakamah Father we give you thanks Pagi ini Kita dapat bertemu disini Di dalam nama Yesus Amen We give you thanks to God Dan beri kemuliaan kepada Tuhan Hari inilah hari yang Tuhan jadikan Hari yang penuh dengan syukat cita Tamai sejahtera Di dalam nama Yesus Hari ini ialah hari yang Tuhan jadikan Hari kemenangan Hari pertambahan Hari penerbosan Hari percepatan Hari yang kita akan bergerak Untuk Tuhan Untuk Tuhan yang segala rancangan hari ini Jadilah seperti Surga sedang rancangkan untuk kita I also want to pray Untuk mereka yang akan bergerak hari ini Some of you go back Tuhan memenuhi kamu Dan akan memakai kamu Dalam nama Yesus Christus Kita berdoa Amin Amin Minimah Akhir Aswan dulu duduk dulu Dan sedang memasak Sebetul-sebetul Sekali berluka ya Jadi saya jemput semua Yang mengalami Karena dilukakan Karena kamu mencari kebenaran Mencari Apa yang murahkudus ditunjukkan Belum Amaju di depan Karena kamu perlu disembuhkan Ya Maju ke depan dan para bantuan Dan antara orang juga Yang dilukakan Maju terus Pemirahan juga banyak dilukai Ya tapi saya mengucap sepuluh Aduh Kembali Pemirahan yang sudah dikuatkan Orang yang dilukai Mereka melayani Dalam sakit apati Sungguh-sungguh Dibalas Dibalas dengan siap paham Saya sangat paham Kamu sungguh-sungguh mencari Tuhan Tapi lain yang kamu terima Alu dan perbedaan yang bersama-sama Berapa kesembuhan Kesembuhan supaya mereka belum Saya tahu Ada satu kerja yang mau ditutup Bahkan sudah ditutup Sudah ada tangan ditutup Tetapi saya tidak tahu kena Apa saya panggil istilah Saya ditaruh ke sana Kena Kena Ada orang yang memberitahu kepada pemimpin Katanya Soal membunuh Berapa Kemudian Membunuh lebih ramai Dan Yang dimaksud Dan aku adalah saya Dan dia merasa Dan dia puang Saya ke tempat Gereja yang sudah ditutup Gereja yang bermasalah Saya akur Dan saya pergi ke sana Dan pada jemaat yang 200 Sehingga beri 15 orang Waktu itu Saya pergi ke sana Dan saya tahu Bukan mudah Pemimpin kerja Pemimpin kerja Pemimpin kerja Tuhan kerja itu Dia tidak suka Ada kemas dari sana Dan dia Hicam saya Dan tapi saya hanya dapat Berdoa saja Saya berdoa Bawa beberapa orang Berdoa Berdoa dikenai kopi Berdoa sampai tutup Masuk lagi kereta Berdoa Berdoa Dan puji Tuhan Dalam 7 bulan Gereja itu bangkit Menjadi 100 orang Masuk bulan Sebuah bangkit Yang terjadi Kemudian Saya ditolak Dan saya Marah Pada Tuhan Saya bisa menjadi Bodoh sekali Tuhan Saya sudah Kulihkan kerja Pemimpin kerja Saya dibuang Selain itu Yang saya paham Kalau mengelak Kita perlu Disembuhkan Kita tidak perlu Lagi menyimpan Itu Kita perlu Bangkit Tiga Haleluya Kita bawa Apa yang kita lakukan Sudah ada niat yang lain Kita ikhlas Dan ini Satu banggilan Mari kita bangkit Dan Bila Pembilaan Tuhan Kalau Prophet Miran Dan saya Boleh mau lalui ini Yang sepatutnya Kami sudah tidak ada Bahkan Ada gereja juga Yang secara tidak langsung Mengimpikan Berdoa Supaya Kami tidak ada Dan jumpa Saya Kau masih hidup lagi Tapi Saya tidak Tuhan Selagi Tuhan Mau Yang kata Tuhan Terus Sampai saya Sampai di sana Misalnya saya bernafas Terus 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 Dan saya Tuhan Saya Panggilan Minta Minta Pak Tuhan Sekalagi Dan Pemgilan Bantu Saya Penghasilkan Mereka From Victim To Victim To Victim Untuk Mereka Yang Berdiri Di Hadapan Tuhan Apa Yang Musuh Sudah Merancangkan Untuk Menghancur Tuhan Membina Di Dalam Nama Jesus Assembly Hearts Broken Pieces God Is Putting Together In Jesus Like Glass When It Drop It Is Broken Put Together But God Say I Can Put Broken Pieces Back To That Is God Is God Is God Is Is I Just Asked Prophet Shukainah Also To Come Even Prophet Mirai Just Want My Heart Broken selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Tuhan perlihatkan kepada saya hatinya bagaimana hatinya hancur saat saya mengalami kancuran hati saya Tuhan mengalami kancuran yang lebih dasar bahkan Tuhan berkata kepada saya perjuanganmu belum mencapai kepada tahap mencucurkan darah dimana Tuhan bukan saja haknya hancur tetapi seluruh tubuhnya hancur dagingnya hancur darahnya meleleh menitis sampai kering dari tubuhnya saat Tuhan menangis di bukit Golgota saat Tuhan bersujud di bukit Golgota mengangkat kekerasan hati manusia mengangkat pemberontakan manusia di atas kondaknya di atas kondaknya memikul setiap beban dosa manusia di atas kondaknya Taukah kita Tuhan seolah-olah Yesus pada waktu itu seolah-olah tidak mampu tetapi karena kasihnya yang besar kasihnya yang besar setelah memanungkannya Tuhan mengajar saya untuk mengasihi musuh siapa kunci dan saat ini Tuhan mau supaya kamu dapat mengasihi pribadi-pribadi orang-orang yang salah menolak kamu yang menyakiti hati kamu yang membuatkan hati kamu romu yang membuatkan hati kamu hancur yang membuatkan kamu seperti ditolak dan sebagainya Tuhan mau supaya kamu belajar mengasihi mereka Tuhan mau supaya kamu membuka hati kamu untuk menerima siapapun mereka di dalam hidup kami sekalipun mereka tidak menerima kamu tetapi biar kamu menerima mereka sekalipun mereka menjadikan kamu musuh mereka tetapi jangan jadikan mereka sebagai musuh kamu melainkan kamu harus terus mengasihi mereka Oh Allah 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 Terima kasih Terima kasih Bapak untuk hari yang mulia ini kami percaya di dalam hidup ini tidak ada satu kebetulan tetapi semuanya adalah rencana Tuhan tetapi diberkatilah orang yang diprosekuted dituduh dan canci dimaki dan sebagainya kerana Tuhan akan menyertaimu dan Tuhan akan memperkatimu berapa pagi yang mulia ini saya terima satu iaitu those who are broken and contrite semua yang sudah patah dan rumuh Tuhan begitu dekat sama kamu semua dan kerana itulah satu-satunya salah satu-satunya dan tuanya kenapa kita dipatahkan dan dirumuhkan adalah untuk mendapat kedekatan daripada Tuhan ini supaya kau akan dibangkitkan menjadi prayer warriors so this is the reason that you will understand dan kamu akan memahami segala isi hati Tuhan kita Yesus kita yang telah melalui semua yang dia sudah lalui di atas salib itu di dalam hidupnya sekarang sudah kita lalui ini itu adalah satu berkat semuanya because we can understand the heart of God dan generasi profeti yang akan bangkit pada musik ini adalah orang yang mengetahui isi hati Tuhan dan orang yang hanya dekat sama dengan Tuhan yang boleh mendengar letak jantungnya dan juga isi hatinya makanya hari ini Tuhan sudah berkatakan semua di sini akan akan disembuhkan lagi dan dibangkitkan lagi dengan kuasa pembangkitan untuk mencari pre-humorious for this season makanya apa yang kita sudah lalui tidak boleh dibandingkan dengan apa yang sudah dilalui oleh Tuhan Yesus kita tetapi itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa bagi ada semua dan saya percaya hari ini ada satu urahman yang Tuhan sudah turunkan dan kesemuan sudah berlaki dan pembebasan sudah terjadi yang satu mujizat akan terjadi dalam bulan ini akan menjadi satu bakat di dalam kita sekat-sekat anda semua dan juga di tempat ini dan juga di Malaysia kerana apa sahaja yang kamu lakukan itu yang kamu lakukan itu bukan sia-sia tetapi menjadi satu message yang akan menjadi satu kekuatan pada musik ini terima kasih Tuhan kau urafi mereka I can just feel kesemuan sedang flowing selepas hari ini kamu akan mendapat satu kekuatan yang luar biasa kerana Tuhan mengetahimu kerana Tuhan Yesus kita dekat dengan kamu di dalam nama Yesus Amin 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 Tuhan Yesus melihat kamu Tuhan Yesus dari permulaan sesudah melihat kamu kerana doa yang telah menyentuh Tuhan Yesus Tentang hidup kamu Hidup kamu seperti Hancur, masa depan Hancur Tapi Yesus Hancur Untuk memberitahu kamu Dia mengasihi kamu Dari neraka Dia membawa kamu ke syurga Kela nama kamu Sudah dihubung Surga memihak kamu Surga yang melawan Untuk kamu, Tuhan Yesus Yang berperang untuk kamu Saya sudah beri segala Kututu Hari ini Ramai Bersambung Yang akan beri Bersambung Bersambung Tentang hidup kamu Yang akan berdengar Yangah about seukan Tentang hidup kamu Dan Terima kasih telah menonton! 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 You will be in Malaysia God is going to open other nations to you I see nation dogs will be open to you Your ministry you will see are shifting There will be a shifting in your ministry Get ready God is going to bring you to nations When you are going to minister to many people There are many people who look in your shoes The Lord is going to honor them Your name is already been mentioned in heaven Seperti kamu melakuk layanan Tidak ada mulara Nama kamu tidak disebut A nameless and faithless generation You are going to raise God is going to bless your family Your siblings Your siblings In Jesus Amen 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 Tuhan Yesus memegang suami kamu Ada banyak bukar dalam hati suami kamu Dia sedih Dia sedih Suami kamu adalah seorang yang baik Yang ada hati Yang Tuhan berkata Suami kamu Nama suami kamu Akan ditinggikan di dalam nama Yesus I don't know why God is showing me your husband And God is holding his hand And family has juga ada A new joy Coming to Christmas ini Christmas ini akan menjadi sesuatu yang special Karena ada syukur cita yang baru God is going to lift up your family Ada banyak kritik-kritik Ada banyak orang They speak Many criticism Kritik keluarga kamu Tuhan berkata All these criticisms Akan berubah Mereka akan melihat Keluarga ini Keluarga ibu ini Ini adalah berkat Untuk keluarga yang lain Saya melihat Tuhan membina keluarga kamu Waktu saya berdoa untuk kamu Saya melihat suami kamu Dan kamu Dan Tuhan berkata Kepada kedua Hamba Tuhan Kamu You are a servant Kamu rasa hamba Tuhan Bersama suami kamu Generasi kamu Akan melahirkan Hamba-hamba Tuhan yang luar biasa Mereka akan menjadi Kingdom Builders Ibu Cerita kami Belum selesai Cerita keluarga kamu Belum selesai Tuhan akan mengubah Cerita kepada kemuliaan Hari ini Saya melihat Tuhan Menyembuhkan hati kamu Let go Lepaskan yang lama itu Dan baru selesai Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Wow Begini saya melihat Christmas yang sangat meriah Ibu kamu ada hati Untuk berkati orang-orang lain Kamu memberi makanan Tuhan Hamba Tuhan And give food For the servants of God Seperti kita Tuhan Akan menghargai kamu Ibu pendiri tinggi You are not only Feeding the servants of God You are actually Used by the Holy Spirit Ruh Kudus Memenuhi dan memakai kamu Seisi keluarga kamu Christmas ini sangat special Akan membahas Satuan A strong unity Like never before And your husband Will stand tall Oh father I thank you Dalam nama Yesus They are such a few And your husband Is a man Mul-Mum-Mum-Mum-Mum-Mum-Mum-Mum-Mum-Mum-Mum-Mum-Mum-Mum-Mum-Mum-Mumum Terima kasih Tuhan Engkau melawat kami Para penyakit Engkau sudah melawat kami Dengan kasihmu yang besar Bukan saja engkau Menyatakan berkatmu Buat kami Bukan saja engkau menyatakan Kasihmu buat kami Tetapi engkau menyatakan pemulihan Engkau menyatakan perawatan Engkau merawat hati yang baik Engkau merawat kesekitan hati Engkau merawat setiap hati yang hancur Keperciwaan, kepeditan yang jalan Engkau sudah rawat ya Tuhan Oh terima kasih Engkau sudah lebih dulu mengalami Dan kami bersyukur Tuhan Karena kami diberi kesempatan Mengalami sedikit Daripada penderitaanku Kami bersyukur Karena kami diberi kesempatan Untuk mengalami sedikit Daripada apa yang engkau alami Waktu engkau masih di dunia Oh terima kasih Tuhan Kami adalah orang-orang yang berbahagia Kami adalah pribadi-pribadi Yang berbahagia Amin, amin Karena engkau berikan kami kesempatan Mengalami apa yang engkau alami di dunia ini Tuhan Oh kami bersyukur Tuhan Terima kasih, terima kasih Terima kasih, terima kasih Terima kasih, terima kasih Tuhan Engkau yang bekerja sepanjang hari ini Engkau yang memakai hamba-hambamu Engkau yang memakai anak-anakmu Yang terima melayani pada sepanjang hari ini Sisi-sisi yang seterusnya Oh berapaan ganda Daripada roh kudus Mengalir Memalui mereka Oh setiap pemimpin Kujian dan penyembahan Para pengen music Oh pengen sing Dan hamba-hambamu Tuhan Yang menyampaikan Mesej-Mu Yang menyampaikan Kirman-Mu Engkau memakai mereka Dengan Hikmat Urapan Ganda Daripada roh kudus Semua Bapak Terima kasih Dan anak-anakmu yang datang Lelaki dan perempuan Masuk di tempat ini Baik di kawasan gunung doa Haleluya Bahkan di dalam kirwan ini Tuhan Engkau yang menyambut mereka dengan kasih-Mu Engkau yang menyambut mereka Dengan Urapan-Mu Engkau yang menyambut mereka Dengan perlindunganmu Tuhan Sehingga Kami akan terus tergelam Di dalam hadiratmu Sepanjang hari ini Yang sakit disembuhkan Yang lemah dibuangkan Yang keteringat Diberikan kelepasan Oh kemenangan terjadi Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Haleluya Dalam nama Yesus Kami berdoa Yang percaya katakan Amin Amin